Pebersa partai politik diminta tidak ikut merusak hutan mangrove dengan menggunakan kayu mangi-mangi mangrove sebagai tiang umbul-umbul karena tidak sejalan dengan program rehabilitasi mangrove untuk menanggulangi dampak perubahan iklim. Permintaan ini disampaikan Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong, Julian Kelly Kambu menanggapi maraknya partai politik menggunakan kayu mangi-mangi sebagai tiang umbul-umbul sehingga mendorong warga terus menebang mangrove. Tema peringatan Hari Pahlawan 2021, Pahlawanku Inspirasiku harus jadi inspirasi bagi partai politik untuk menyelamatkan kerusakan lingkungan dengan tidak lagi menggunakan kayu mangi-mangi sebagai tiang umbul-umbul. Bagaimana kita ingatkan warga untuk tidak menebang mangi-mangi atau mangrove? Tapi partai politik menggunakan kayu mangi-mangi sebagai tiang pemasangan benera, umbul-umbul. Semua partai politik, kebetulan yang kami lihat hari ini yang lain. Kemarin juga kami lihat ada Golkar, ada Petija, ada Demokrat, Nasdem. Ini partai-partai besar, PDIP, dan rata-rata semua. Dan ini partai-partai besar yang mengatur kebijakan negara. Mereka mengatur kebijakan negara artinya bahwa mereka sendiri tidak hanya berbicara peduli lingkungan, tapi dalam tindakannya itu, itu masih kurang. Mereka harus jadi pahlawan di situ. Kalau kita menghentikan mereka dari mangrove, maka mereka juga ikut berpikir bagaimana kita memberdayakan masyarakat dengan cara lain. Tentunya kita saling bermitra dan bergandengan tangan untuk mencarikan solusi dalam menjawab masalah yang sedang dihadapi oleh mereka yang hidup sehari-harinya tergantung dari mangi-mangi atau mangrove. Nah itu kita harus cari solusi. Kita harus menjawab masalah itu. Karena kalau itu diambil, penaruhnya? Kalau itu diambil terus-menerus, maka pertama, kota Sorong itu akan terjadi banjir. Interupsi masuknya air laut ke darat. Dan ketika air pasan dengan intensitas hujan yang tinggi, maka akan terjadi genangan dan banjir di beberapa titik. Isu lingkungan hidup belum jadi isu seksi bagi partai politik di Indonesia. Terbukti dalam pemilu dan pilkada, banyak kertas serta gelas dan botol plastik bekas dihasilkan dalam pelaksanaan kampanye dan aktivitas lainnya.